Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ainis Gallery di video saya kali ini saya akan membuat terambulan mini atau martabak manis Nah martabak mini ini bisa dijadikan salah satu ide jualan atau ide bisnis dan kalau mau dijual bisa di packing pakai mica kecil ukuran seperti ini ada pun tekstur daripada terambulan mini ini akan tetap lembut walau dia sudah bermalam tapi harus ditempatkan di wadah yang tertutup ya pengen tahu cara dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai nah ini bahan-bahan yang harus kita persiapkan teman-teman bisa catat atau bisa screenshot ada pun cara membuatnya ini saya sudah masukkan satu butir telur ke wadah terus saya tambahkan gula pasirnya karena kita hanya memakai whisker jadi saya pakai gula pasir yang butirannya halus tapi jika teman-teman mau pakai mixer bisa juga dimixer adonannya ini hingga warna telurnya agak memucat nah seperti ini warnanya ya ini warnanya sudah pucat dan gula pasirnya juga sudah larut jadi selanjutnya saya tambahkan tepun terigunya nah untuk tepun terigunya saya masukkan secara bertahap begitu juga dengan airnya jadi masukkan tepun terigu dengan air itu secara bertahap dan bergantian selanjutnya kita aduk dan kalau sudah mulai larut atau sudah tercampur kita tambahkan lagi tepun terigu dengan air nah selanjutnya saya akan masukkan semua tepun terigunya dan saya tambahkan juga ragi instannya lalu saya tambahkan juga soda kuenya terus saya tambahkan air airnya saya masih masukkan secara bertahap ya saya aduk hingga tepunnya tercampur rata nah ini tepun sudah tercampur rata lalu saya masukkan semua airnya terus saya aduk lagi hingga adonannya ini benar-benar licin dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil nah ini sama bahan sudah tercampur rata selanjutnya saya akan masukkan margarin cair nah margarin cairnya ini sudah dalam keadaan dingin ya jadi pada saat panas tidak boleh dipakai biarkan dulu dingin baru boleh kita masukkan ke adonan lalu saya aduk lagi hingga margarin dengan adonannya tercampur rata nah ini sudah tercampur rata semua selanjutnya adonan ini saya tutup menggunakan kain lalu saya diamkan selama 45 menit nah setelah kita diamkan selama 45 menit teman-teman bisa lihat adonannya sudah mulai mengembang dan ini kalau sudah mengembang kayak gini adonannya agak mengental ya terus kita aduk agar gas yang terikut dalam adonan itu bisa keluar jadi kita aduk sampai enggak ada lagi gelembung-gelembungnya selanjutnya saya panaskan cetakan dan ini saya akan tes dulu apakah cetakannya sudah panas saya percikan sedikit air kalau langsung mengering berarti cetakan udah panas nah untuk cara menuangnya ke cetakan seperti ini ya ambil satu sendok sayur tuang ke dalam cetakan lalu tekan agar membentuk bagian pinggirannya nah lakukan hal yang sama hingga semua cetakan terisi dengan adonan oh iya untuk cetakannya enggak usah diolesin dengan margarin atau minyak ya karena cetakan ini sudah ada anti lengketnya dan nanti di bagian bawahnya bakalan mulus nah jika cetakannya sudah diisi semua cetakannya jangan langsung ditutup ya biarkan aja dulu hingga keluar gelembung-gelembung ada pun apinya saya pakai api kecil seperti ini lalu saya lapisi lagi agar api tidak langsung kena ke cetakan nah ini belum saya tutup nanti setelah ada keluar gelembung-gelembung seperti ini baru kita tutup cetakannya dan kita masak hingga matang nah ini sudah matang terambulan mininya siap untuk kita keluarkan dari cetakan untuk meluarkan terambulan mininya dari cetakan saya pakai alat seperti ini ya jika teman-teman tidak punya alat seperti ini teman-teman bisa pakai sendok tapi yang dipakai tangkainya sendok ya bukan saya bukan ujung sendoknya tapi tangkainya nah teman-teman kalian bisa lihat seperti ini hasilnya nah saya akan menjelaskan cara mengeluarkannya kita sisir bagian pinggirannya dulu seperti ini dan setelah terambulan mininya lepas dari cetakan baru kita angkat tapi kalau umpamanya belum lepas jangan diangkat dulu karena pinggiran dari terambulan mininya itu akan rusak nah seperti ini teman-teman bisa lihat itu agak sedikit penyok nah ini seperti ini caranya putar baru diangkat nah setelah kita keluarkan dari cetakan kita dinginkan dulu ya baru kita akan kasih topping nah ini terambulan mininya sudah dingin teman-teman bisa lihat teksturnya itu terus ini di bagian bawahnya juga mulus ini tekstur terambulan mininya sangat lembut banget dan empuk selanjutnya saya akan kasih topping nah untuk toppingnya kita sesuaikan dengan selera aja atau dengan sesuaikan dengan yang ada di rumah saja tapi jika untuk dijual saya sarankan sih toppingnya di hias semenarik mungkin agar para pembeli tertarik untuk menikmatinya dan jika kita hias secantik mungkin terambulan mininya ini juga bakalan bernilai tambah jadi harga jualnya itu bakalan lebih mahal lagi terambulan mininya ini pada saat dimasak enggak ditaburi lagi dengan gula pasir ya karena di adonan sudah ada gula pasirnya jadi itu manisnya udah pas dan pada saat kita keluarkan dari cetakan terambulan mininya juga saya enggak olesin lagi dengan margarin karena di adonan saya juga udah masukin dengan margarin jadi adonannya itu tetap lembut walau dia sudah dingin dan teksturnya pun juga tetap lembut walau sudah bermalam asalkan terambulan mininya ditaruh di wadah yang tertutup atau di wadah yang kedap udara untuk bagian pinggirannya yang seperti mangkok itu di saat masih panas teksturnya kayak agak-agak crispy gitu ya tapi nanti setelah dingin teksturnya enggak crispy lagi jadi jika terambulan mininya masih dalam keadaan panas hati-hati ya jangan sampai bagian pinggirannya retak nah untuk toppingnya ini saya pakai glass ya saya pakai glass merek lata ada beberapa rasa ada coklat, vanila, stroberi, dan rasa taro dan untuk tambahan toppingnya itu ada saya kasih kacang, terus seres, keju, dan coklat chip nah ini sudah selesai semua saya kasih topping penampilannya udah cantik dan menarik banget kan tapi tidak cuma cantik rasanya pun juga sangat enak nah itu tadi cara membuat terambulan mini sangat mudah dan simpel banget kan jadi teman-teman harus mencobanya juga di rumah walau itu hanya sekadar cemilan untuk keluarga sendiri atau bisa dijadikan ide jualan lumayan kan buat nambahuan jajan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai mohon maaf atas segala kekurangan nah sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh